Sakit mah tapi sakit batu empedu Kalau sakit batu empedu sembuh enggak pakai perumah Enggak sembuh Mau tahu obat penyakit batu empedu? Mau tahu pak? Cuka apel Siapa yang ngajarin? Rasulullah Rasulullah paling suka makan cuka buah-buahan Dalam hal ini untuk menetralisir lemak yang ada di liver Yang menyebabkan terjadinya kolelitiasis atau batu empedu Makan buah apel Kalau perlu cuka apel Baik kita lanjutkan Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan jawaban kedua? Karena pengobatan yang keliru Semakin menarik Tolong perhatikan Pengobatan yang keliru Nah untuk menjelaskan poin dua ini saya ingin bercerita Tiga kasus Kasus pertama datang ibu-ibu usia 58 tahun Dok pinggang saya sakit Kalau bicara sakit pinggang Penyebab sakitnya apa? Penyakitnya apa pak? Kalau sakit pinggang Sarap kejepit Gangguan ginjal Pasti dua organ ini yang menjadi pemikiran utama kita Sebagai seorang dokter pun langsung berpikir Oh kemungkinan sarap kejepit Oh kemungkinan ada gangguan ginjal Beliau datang ke dokter spesialis sarap Di periksa Dilakukan pemeriksaan Pemeriksaan Fotoronsen tulang belakang Tapi ternyata setelah di periksa Tidak ditemukan ada penyakit sarap kejepit Pindah lagi ke dokter ahli ginjal Di periksa ginjalnya dengan USG Ternyata tidak ditemukan adanya gangguan ginjal Karena tidak ditemukan adanya penyakit di sarap maupun di ginjal Dua dokter ini hanya memberikan obat Obat apa? Analgesik Obat simptomatis Menghilang rasa nyeri Lima bulan minum obat analgesik pastinya bosan Betul? Nah dilalah kok ya datang ke klinik Dok saya tolong dikasih obat Lagi mana saya mau kasih obat Kalau saya tidak tahu penyebab sakitnya apa Lalu apa yang harus dilakukan? Pemeriksaan holistik Apa itu pemeriksaan holistik? Pemeriksaan menyeluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki Tidak ada yang terlewat Kita punya teknologi Kalau tadi saya cerita di awal adalah teknologi yang namanya Human Resonance Manetic Analyzer Kita punya teknologi yang kedua Ya Namanya CT scan MRI Pernah dengar pak? MRI? Teknologi MRI pernah tahu? Yang kalau di rumah sakit itu ada alat besar masuk lorong Nah kita punya alat itu alhamdulillah Tetapi teknologinya berbeda Ini teknologi baru Namanya 3D NLS Bioscanner Alat scanning lewat gelombang NLS otak penemunya orang Rusia pak Saya datangkan dari Eropa Alat ini dulu sampai sekarang ya Sejak 20 tahun yang lalu di Rusia dipakai untuk pemeriksaan para astronot disana Alat ini sangat detail sekali pemeriksaannya Akurasinya 97% Dapat pemeriksa sel-sel organ dalam tubuh bapak Kalau diprint semuanya dalam bentuk foto organ 3 dimensi full color pak Alatnya tidak besar-besarnya hanya sebesar meja ini Cara pemeriksaannya pun sangat cepat Ya sangat simpel Hanya cukup tiduran di sebelah alat Nanti ada alat yang kita pasangkan ke kepala Dalam waktu hanya 15 menit Seluruh organ dalam tubuh bapak akan terlihat disitu Alat ini memang masih jarang di Indonesia Ya ada beberapa rumah sakit yang memiliki Rumah sakit Gatot Seproto mereka punya Rumah sakit holistik internasional Purwakarta mereka punya Ya dan beberapa rumah sakit Indonesia Itu pun masih bisa dibilang dengan sangat sedikit ya Tetapi Alhamdulillah walaupun kita bukan rumah sakit Tapi kita sebuah klinik Ya kliniknya pun masih kecil Tapi Allah memberikan kesempatan saya untuk memiliki alat tersebut Alat itu saya datangkan ke Indonesia sejak 4 tahun yang lalu Saya pakai untuk pemeriksaan semua pasien-pasien kami Termasuk ibu tadi yang katanya sakit pinggang Setelah hasilnya keluar Mulai dari isi otak, jantung, paru, ginjal, kelihatan semua pak Dan ternyata penyebab sakitnya ada di rahim Ada penyakit namanya PID Infeksi yang ada di rahim menyebar ke tulang panggul Setelah tahu penyebabnya itu ya baru kita obati Dan bapak ibu tahu Salah satu obat, salah satu herbal Yang saya berikan Kandungannya adalah Daun sirsat, kayu manis, kunyit putih, temu mangga Loh kok sederhana sekali Tadi saya sudah katakan di awal Rasulullah sudah katakan Jika sakit maka berobatlah kamu Jika obatnya tepat menemui sasaran penyakitnya Dengan seizin Allah Sembuh Tiga bulan beliau minum obat Akhirnya sembuh Tetapi ya tentunya diberikan edukasi dulu Supaya mungkin gaya hidup beliau yang kurang bagus itu dirubah Datang lagi bapak-bapak umur kurang lebih 65 tahun Dok pinggang, sorry Dok Perut saya sering mual Sering kembung Ada nyeri di ulu hati Kira-kira sakit apa pak? Mual kembung nyeri ulu hati Kira-kira sakit apa? Sakit mah Kalau bapak sakit mah minum obat apa? Promah Tiga bulan minum promah Polisilen, Milanta Ke rumah sakit pun ke pusat mas Dokter Mendiagnosisnya GERD Dispepsia Jangan teruskan kalau sudah lama minum obat Tidak sembuh-sembuh pak Apalagi sudah tiga bulan Ini pasti salah diagnosis Dan ternyata benar Setelah kami melakukan pemeriksaan holistik Dengan alat pertama Lanjut alat kedua Semuanya terlihat disitu Ternyata penyebabnya Bukan sakit mah Tapi sakit batu empedu Kalau sakit batu empedu Sembuh tidak pakai promah? Tidak sembuh Mau tahu obat penyakit batu empedu? Mau tahu pak? Cuka apel Siapa yang ngajarin? Rasulullah Rasulullah paling suka makan cuka Cuka buah-buahan Dalam hal ini Untuk menetralisir lemak yang ada di liver Yang menyebabkan terjadinya Kolelithiasis atau batu empedu Makan buah apel Kalau perlu cuka apel Bahkan di Eropa ada pepatah One day One apple Sudahkah makan apel hari ini? Sudahkah makan apel tiga hari yang lalu? Satu minggu ini? Sudah Jadi kalau bapak ingin Lemaknya itu tidak numpuk di liver Atau bahasanya sebagai fatty liver Yang itu bisa menyebabkan terjadinya batu empedu Sering-sering makan apel Kalau perlu kita siapkan setiap hari Minum dua sendok cuka apel Itu obatnya Alhamdulillah beliau sembuh pak Nyerinya Mualnya Kembungnya setelah batu empedunya hilang Setelah livernya itu bersih dari lemak Mual, kembung, nyeri ulu hatinya hilang Datang lagi ibu-ibu masih muda 30 tahun Dok sakitnya itu disini katanya Sakit apa pak? Kebetulan ibu ini membawa hasil diagnosis Dari seorang dokter ahli jantung Beliau dinyatakan sakit jantung Dasarnya sudah diperiksa apakah salah diagnosis Benar Untuk yang kasus ketiga ini saya benarkan Karena dalam hasil pemeriksaan holistik yang kita punya Memang benar sakit jantung Tapi pertanyaannya Dok Kalau tadi kata dokter Penyakitnya ketemu obatnya Pas Harusnya sembuh Tapi ternyata untuk kasus ketiga kenapa tidak sembuh? Apa jawabannya? Ini menarik nih yang ketiga Banyak ini nih Banyak terjadi Sakit jantung Sudah benar diagnosis jantung Tapi diobati tidak sembuh-sembuh Kenapa? Karena ternyata Penyebab sakit jantungnya Ada penyakit penyerta Ada penyebab di tempat yang lain yang menyebabkan sakit jantung Dan penyebab sakit jantungnya Ada di usus besar Penyakit di usus besar inilah yang belum ketemu dan belum diobati Makanya butuh pemeriksaan holistik Kenapa? Karena gejala penyakit Tolong dicatat Tolong diingat Gejala penyakit belum tentu penyebabnya di tempat yang sakit Terkadang sakitnya di dada Ternyata penyebabnya di usus Ternyata sakitnya di perut Belum tentu penyebabnya di perut Contoh lagi Bapak Ibu pasti tahu penyakit asam urat Betul? Katanya banyak disini Sudah minum piroksikam, alupurinol, deksametason, tidak sembuh-sembuh Kenapa? Kalau minum Nyirinya hilang Tapi tidak minum Muncul lagi betul? Pertanyaannya Apa penyebab penyakit asam urat? Ada yang tahu enggak?